Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang service ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer, error free fare, automatic free fare, blue screen diagnosing your vision seperti ini ya. Jadi ketika laptop baru dihidupkan itu muncul tulisan free fare, automatic free fare. Nanti dia akan muncul tulisan diagnosing your vision seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan tak lama dia akan muncul tampilan layar biru. Jika di laptop atau komputer teman-teman tidak muncul tampilan layar biru, bisa jadi kerusakannya itu bukan kerusakan software, melainkan kerusakan SSD ataupun harddisk-nya. Nah, tampilan biru itu seperti ini. Jadi ada keterangan, automatic free fare your vision did not start car click ya. Dan untuk tutorial ini teman-teman bisa terapkan di laptop ataupun komputer, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Bisa untuk semua laptop, tapi khususnya untuk laptop Asus. Nah, jika sudah tampil tampilan layar biru seperti ini, silakan langsung saja klik advanced option ya. Kayak gitu. Selanjutnya, silakan klik tune off your PC agar laptopnya shoot down atau mati terlebih dahulu. Nanti dalam posisi mati seperti ini, kita akan memasuki settingan BIOS ya teman-teman ya. Error automatic free fare ini bisa juga karena kesalahan setting pada BIOS-nya teman-teman. Namun banyak ya penyebabnya bukan karena BIOS aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini, cara setting BIOS namun tetap masih saja error automatic free fare, teman-teman bisa mencoba cara lain ya. Cara lainnya itu teman-teman bisa cek video, link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini teman-teman ya. Karena penyebabnya banyak, cara menyelesaikannya pun juga berbeda-beda teman-teman kayak gitu. Oke, cara untuk masuk BIOS-nya itu seperti ini, akan saya tuliskan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk laptop ASUS menggunakan tombol F2, Lenovo F2 atau FN F2, laptop Acer menggunakan F2, HP menggunakan F10, PC komputer menggunakan tombol Delete, dan laptop merek lain-lain menggunakan tombol F2. Untuk cara mempraktikannya, dalam posisi laptop mati ya, silakan tekan tombol power untuk menghidupkannya, langsung tekan-tekan tombol BIOS masing-masing ya, tombol BIOS laptop masing-masing, berhubung ini laptop ASUS, jadi saya tekan-tekan tombol F2 seperti ini, tekan-tekan sampai muncul BIOS seperti ini teman-teman ya. Dan untuk laptop ASUS harus tekan tombol F7 terlebih dahulu, agar tampilannya seperti ini teman-teman ya. Mungkin untuk tampilan BIOS dari semua merek laptop itu berbeda-beda, namun intinya sama saja teman-teman, yaitu kita berfokus ke settingan menu booting ya, jadi kita akan setting pada urutan bootingnya, biasanya terjadi otomatik repair itu kesalahan booting, aturan harus bootingnya ke SSD, malah laptopnya bootingnya ke hard disk, jadi muncul error otomatik repair seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman, cara settingnya itu menggunakan keyboard ya, tombol keyboard arah kiri kanan atas bawah, untuk memilihnya enter, untuk kembali menggunakan ESCS skip ya. Oke, langsung saja kita setting, arahkan dulu ke menu boot ya, lalu kita arahkan juga ke bagian boot option 1, atau booting nomor urutan 1, kita enter, dan kita pilih SSD ya, SSD itu Windows Boot Manager, dan ada tulisan sesuai merek SSD-nya, kayak gitu kita atur ke sesuai merek SSD-nya. Selanjutnya untuk bagian prioritasnya, kita enter juga, usahakan di bagian boot option 1-nya ini, kita atur ke merek SSD, merek SSD itu masing-masing, tergantung teman-teman pakai SSD merek apa ya, tinggal disesuaikan saja. Ketika sudah di setting ya, bagian boot option 1, atau bagian hard disk prioritas, silakan teman-teman simpan settingannya, menggunakan tombol F10, lalu tinggal di enter saja. Maka laptop atau komputernya akan restart otomatis, dan silakan tunggu. Jika emang penyebabnya adalah kesalahan setting BIOS, maka error automatic repair ini akan terselesaikan, dan laptop ataupun komputer akan normal kembali. Tinggal ditunggu saja ya. Nah, kita percepat saja proses bootingnya ya, agar tidak menguras waktu juga. Nah, ini ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah bisa masuk desktop teman-teman ya. Kalau tadi kan munculnya automatic repair, kalau sekarang sudah muncul akun login-nya teman-teman ya. Kayak gitu. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke desktop teman-teman ya. Untuk cara ini, bisa teman-teman terapkan di laptop ataupun komputer, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Cara ini tidak menghapus data, ataupun menghapus aplikasi. Nah, sambil tanya-tanya jawab saja ya, karena kemarin ada yang tanya, untuk kasus automatic repair ini penyebabnya apa mas? Kayak gitu. Karena sering katanya sudah diservis, malah automatic repair lagi kayak gitu. Jadi, jadi untuk penyebab automatic repair ini, penyebabnya macam-macam teman-teman. Yang pertama, bisa, yang sering terjadi itu, teman-teman matikan pakai tombol power. Matikan paksa ya, ditekan pakai tombol power. Nah, itu penyebab utama terjadinya automatic repair. Kayak gitu. Jadi, usahakan si laptop itu mati, jangan sampai tanpa di shoot down. Kayak gitu teman-teman ya. Dan yang kedua, penyebab automatic repair ini, yaitu, kehabisan baterai ya teman-teman. Kehabisan baterai ya. Jadi, ketika kita mengoperasikan laptop ataupun komputer, kehabisan baterai ataupun komputer mati lampu, kayak gitu. Nah, itu juga penyebab automatic repair. Jadi, intinya mati tanpa di klik shoot down. Kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga, penyebab automatic repair ini adalah, kesalahan install driver. Jadi, kalau misalkan teman-teman baru install ulang nih, teman-teman download driver, dan asal-asalan tidak tahu versi, ataupun, apa, tipe Windows kita yang cocok dan kompatibel, maka sistemnya akan error dan terjadi automatic repair. Kayak gitu. Ada pun yang keempat, yaitu, benturan fisik ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman, misalkan bawa laptop di tas, misalkan ada, ada tanggul di jalan ya, nah, itu benturan fisik di dalam tas, itu bisa merusak SSD ataupun hard disk. Maka, si sistem di dalam hard disk itu akan rusak juga teman-teman. Maka, terjadinya automatic repair. Kayak gitu teman-teman ya. Dan ada pun solusi-solusinya, misalkan rusak karena, kesalahan install driver, itu bisa kita atasi dengan menggunakan sistem restore, setting BIOS, ataupun reset dan install ulang. Ada pun automatic repair yang disebabkan kerusakan hard disk ataupun SSD, ya itu penyebabnya karena dimatikan paksa atau benturan fisik, kehabisan baterai, itu cara menyelesaikannya itu dengan mengganti hard disk-nya atau mengganti SSD-nya teman-teman. Karena kalau sudah rusak hard disk atau SSD itu tidak bisa di-service ya, melainkan harus ganti. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja infonya. Cukup sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Atau misalkan, kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan bertanya saja di kolom komentar ya, teman-teman ya. Cukup sekian teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.